Intro Permata TV Youtube Indonesia Dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini Diangkat dari karya besar SH Mintarja Yang sangat populer di masanya Berlatar belakang kisah Tanah Jawa Masa Lampau Tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan Tanah Jawa Dengan judul Api di Bukit Menoreh Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-138 Selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Wuranto mengangguk-anggukkan kepalanya Tetapi sebelum ia berkata selanjutnya Kitanu Metir telah mendahulunya Tetapi Nger Ada soal lain yang harus kau mengerti Orang-orang lereng merapi itu Mendendam akung sedayu sampai ke upun-upun Kitanu Metir berhenti sejenak Kemudian sambil menarik nafas Dalam-dalam ia berkata Kalau mereka mendengar nama akung sedayu Maka jantung mereka akan segera menyalah Tetapi kalau akung sedayu itu seorang diri Maka tanggapan mereka pun akan berbeda Daripada apabila akung sedayu Datang bersama Suandaru Atau seorang tua yang bernama Kitanu Metir Bahkan mereka pasti ingin menjebak akung sedayu Kedalam perangkapnya Sebab di lereng merapi itu Memang telah bersedia umpannya Wuranto tidak segera menangkap maksud Kiai Geringsing Sementara itu wajah akung sedayu pun Menjadi kemerah-merahan Angger Wuranto Berkata Kitanu Metir itu selanjutnya Ketahuilah Bahwa adik Suandaru Yang bernama Sekar Mirah Sejak beberapa hari yang lalu Telah hilang Ternyata Sekar Mirah itu Telah dilarikan oleh Sidanti Hal ini adalah salah satu sebab Yang mendorong kami mendahului pasukan untara Dan hal ini pula Termasuk salah satu yang harus Angger perhitungkan Apabila Angger berhasil masuk Kedalam lingkungan Sidanti itu Angger harus secepatnya berusaha Memberi kami kabar Dari mana kami akan mendapat kesempatan yang paling aman Untuk memasuki pahdipokan Kitambakwadi Dan mendekati tempat Sekar Mirah itu disimpan Kami harus dapat mencegah Supaya Sekar Mirah Tidak akan dapat dijadikan barang taruhan Untuk memeras kekuatan pasukan Angger Untara Kelak Sebab mau tidak mau Angger Untara pasti akan terpengaruh Seandainya Sekar Mirah itu Masih tetap berada di pahdipokan Nah barangkali Angger Wuranto kini telah dapat membayangkan Apakah kira-kira yang harus Angger lakukan Apabila Angger bersedia mengorbankan diri Untuk tugas itu Sekali lagi Wuranto mengangguk-anggukkan kepalanya Gambaran tentang tugas yang disanggupinya itu Menjadi semakin jelas Anak muda itu tahu benar Hubungan apakah yang ada antara kedua anak muda itu dengan Sekar Mirah Sekar Mirah itu adalah Adik Swandaru Dan Adik Swandaru itu Adalah umpan yang baik untuk memancing Agung Sedayu Tetapi Wuranto itu tersenyum Meskipun hatinya masih juga berdebar-debar Sambil memandangi Agung Sedayu Ia berkata Baiklah kita numetir Aku akan mencoba melihat Dari mana sebaiknya Adik Swandaru harus menangkap umpahnya Tetapi tidak tersangkut kailnya Atau mungkin Adik Agung Sedayu Ah Agung Sedayu berdesah Tetapi Swandaru tertawa hampir tak terkendali Sehingga kita numetir mencegahnya Eh Swandaru Jangan menunggu ditampak wadi menutup mulutmu Suara tertawa Swandaru itu pun terhenti Tetapi mulutnya masih juga tersenyum Katanya Nah Ternyata kita mendapat suatu cara yang baik Untuk membebaskan Sekar Mirah Karena pertolongan Kakang Wuranto Kemudian kepada Wuranto Ia berkata Kakang Wuranto Mudah-mudahan usaha ini akan bermanfaat bagi kita semua Bagi kami yang datang dari sangkal putung ini Dan bagi Jatianom Mudah-mudahan Adik Jawab Wuranto pendek Sekarang Berkata kita numetir Anggir Wuranto harus meninggalkan rumah ini Usahakan supaya orang-orang lereng Merapi itu Mencari Anggir Agung Sedayu lewat halaman depan Kau dapat berbuat seakan-akan Kau menentangnya dengan mencegah orang-orang itu Dengan tergesa-gesa memasuki halaman ini Dengan demikian Kau memberikan kesempatan kepada kami Untuk meninggalkan rumah ini lewat pintu belakang Apakah kau dapat mengerti? Baik ya I Nah Sekarang pergilah Kau merasa dikejar oleh Agung Sedayu Kau harus dilihat oleh orang-orang yang memasuki desa ini Lalu kau kembali bersama mereka Untuk menunjukkan Bahwa di rumah itu ada seorang anak muda Yang bernama Agung Sedayu Yang mengejarmu Karena kau mengambil sesuatu dari rumah ini Berangkatlah Supaya orang-orang lereng merapi itu Sempat melihatmu Sebelum mereka pergi meninggalkan padukuhan ini Baik ya I Yang lain-lain akan menyusul Mudah-mudahan kita akan segera bertemu lagi Atau tinggalkan pesan di sudut tegal melanding Baik ya I Sekarang Baiklah aku pergi Wuranto berhenti sesaat Lalu katanya Tetapi kemana aku harus berlari? Apakah aku harus mengelilingi padukuhan ini Sampai aku bertemu dengan orang-orang itu? Kau dapat bertanya Kepada seorang dua orang yang melihatnya Bukankah perempuan dan anak-anak Tidak perlu melarikan dirinya Apabila orang-orang itu datang? Sampai sekarang Anak-anak dan perempuan Tidak pernah mereka ganggu Kiai Mungkin orang-orang itu sedang mengambil hati Orang-orang Jatianom Demikianlah Dan kau pasti cukup bijaksana Kemudian Wuranto itu pun Minta diri kepada Kiai Geringsing dan kedua anak muda itu Murid dari orang tua itu Dengan tergesa-gesa meninggalkan rumah itu Sampai di luar regul halaman Ia menjadi ragu-ragu sejenak Namun kemudian ia pun berlari ke arah barat Tiba-tiba ia berhenti ketika Terdengar seorang perempuan Memanggilnya dari balik pintu rekol Ketika Wuranto mendekat Perempuan itu berbisik Sssst Wuranto Wuranto larilah Orang-orang itu berada beberapa puluh langkah darimu Dua halaman di sebelah barat itu Dada Wuranto berdesir mendengar bisik orang itu Sejenak ia menjadi ragu-ragu kembali Apakah ia dapat melakukan tugas yang diberikan kepadanya itu Ia tahu pasti bahwa kitanum metir Dan Agung Sedayu bukanlah prajurit-prajurit pacang Yang berwenang untuk memberinya tugas-tugas yang demikian Apakah ia akan sampai hati Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kemudian diberikan kepadanya Oleh orang-orang lereng merapi Yang mungkin akan sangat bertentangan dengan hatinya Apakah kata orang-orang Jati Anom sendiri tentang dirinya Dan apakah orang-orang itu kelap Akan dapat mengerti Bahwa apa yang dilakukan itu Justru untuk kepentingan mereka Dalam keraguan-keraguan itu Kembali Wuranto mendengar perempuan di belakang itu berkata Cepat Masuklah kemari Wuranto Cepat Mereka berada di halaman sebelah barat itu Tetapi Wuranto kini benar-benar tidak dapat berbuat lain Pada saat itulah Ia melihat beberapa orang laki-laki dengan senjata di lambungnya Keluar dari halaman di sebelah barat itu berantara satu pomahan Ketika tampak oleh mereka itu seorang anak muda berdiri di depan Regol Maka tiba-tiba salah seorang dari mereka melambekkan tangan mereka memanggil Wuranto mendekat Masuklah Desis perempuan di belakang mereka telah melihat aku Desis Wuranto perlahan Oh kau terlambat Kata perempuan itu sambil bergegas-gegas meninggalkan Regol halamanya naik ke rumah dengan tergesa-gesa pula Didorongnya pintu lereknya dan kemudian diselaraknya rapat-rapat Wuranto berjalan dengan hati yang berdebar-debar mendekati orang-orang itu Ketika ia menjadi semakin dekat Maka taulah ia bahwa orang-orang itu hanyalah berjumlah enam orang Ketika dilihatnya seorang anak muda di antara mereka Yang berwajah tampan namun keras Segera dikenalnya anak muda itu Anak muda itu adalah si Danti Seperti yang dikatakan oleh beberapa orang kawan-kawannya Yang pernah ditangkap pula Di dalam rombongan kecil itu pula dilihatnya seorang yang bersenjatakan tombak pendek Maka ia pun menduga Bahwa orang itulah yang sering disebut oleh kawan-kawannya Bernama Argo Joyo Ketika Wuranto menjadi semakin dekat Maka kini ia menjadi semakin jelas Di samping kedua orang yang berada di depan itu Maka yang lain hanyalah beberapa orang prajurit pengawalnya saja Kemarilah Berkata anak muda yang disangkanya bernama si Danti Wuranto melangkah berlahan-lahan Dadanya diamuk oleh kecemasan dan keraguan Namun akhirnya ia membulatkan tekatnya bahwa ia akan berbuat sebaik-baiknya Seperti yang dipesankan oleh Kitanu Metir Siapakah kau anak muda Bertanya orang yang disangkanya si Danti itu Keringat dingin mengalir membasahi bungkung Wuranto Perlahan-lahan ia menjawab Namaku Wuranto Tuhan Nama yang baik Desis orang yang bertanya itu Sebaiknya kau mengenal aku pula Namaku si Danti Oh Wuranto mengangguk-anggukkan kepalanya Aku telah pernah mendengar nama Tuhan Apakah Tuhan yang membawa tombak pendek itu bernama Argo Joyo Si Danti tertawa Hahaha Dari mana kau mengenal kami Kawan-kawanku mengatakan kepada aku Tuhan Oh Desis si Danti Aku memang pernah bertemu dengan beberapa anak-anak muda dari Jati Anom Sayang di antara kita belum ada sentuhan perasaan Yang dapat mempererat hubungan kita Sebagian dari anak-anak muda Jati Anom Sengaja menghindari apabila kami datang ke kademangan ini Untuk memperkenalkan diri Iya Iya Tuhan Kami anak-anak muda Jati Anom Kadang-kadang menjadi takut kepada Tuhan-Tuhan Kenapa takut Bertanya si Danti Justru karena kami belum mengenal Tuhan Si Danti tertawa Hahaha Alasanmu bagus sekali Kita terperosok ke dalam suatu lingkaran Yang tak berpangkal dan berujung Kalian takut berkenalan dengan kami Karena itu kalian selalu menghindari kami Ada pun sebabnya kalian takut Karena kalian belum mengenal kami Begitu Muranto tersenyum pula Senyum yang dipaksakannya Tetapi kini ia telah mencoba melakukan pekerjaannya Berkali-kali ia berpaling ke belakang dengan gelisahnya Ia mengharap si Danti akan bertanya tentang sikapnya itu Ternyata harapannya itu berlaku Dengan dahi yang berkerut-kerut Si Danti bertanya Apakah kau sedang menunggu seseorang? Tetet Tidak Tuhan Sahut Muranto Tetapi seseorang Tadi mengejar aku Hampir aku bersembunyi di halaman sebelah Seandainya Tuhan tidak memanggilku Siapa yang mengejarmu? Bertanya si Danti dengan serta-merta Dan kenapa kau dikejar orang? Ah Soalnya agak memalukan Tuhan Kenapa? Hanya sepilah keris? Bagaimana dengan sepilah keris? Argo Joyo tidak dapat bersabar Aku mendapatkan sepilah keris Di sebuah rumah yang aku sangka kosong Tuhan Tiba-tiba dari belakang datang seorang anak muda Penghuni rumah itu Penghuni yang sebenarnya telah lama sekali menghilang Siapa? Agung Sedayu Tuhan? He? Terasa darah si Danti tersirap Kau berkata bahwa Agung Sedayu berada di rumahnya? Ya Tuhan Agung Sedayu adalah lawan berkelahi sejak kami masih kanak-kanak Wajah si Danti tiba-tiba menjadi merah Dengan mata yang menyala ia bertanya Muranto Mari tunjukkan di mana Agung Sedayu sekarang Di rumahnya Tuhan Baru saja aku dikejarnya Apakah kau tidak berani melawan Agung Sedayu? Aku tidak bersenjata Tuhan Kalau kau bersenjata Muranto terdiam sejenak Dipandanginya Si Danti dengan wajah bertanya-tanya Tiba-tiba si Danti tertawa Katanya Mungkin kau memang tidak akan dapat melawannya Agung Sedayu tumbuh terlampot cepat Tetapi serahkan ia kepada aku Siapakah anak muda itu? Bertanya Argo Joyo Agung Sedayu? Iya Yang aku jumpai di Prambanan Nah itulah paman Agung Sedayu Dada Argo Joyo pun berdesir Ia mengenal tiga anak-anak muda di Prambanan itu Tetapi Agung Sedayu itu bukanlah anak muda yang berkelahi melawannya Apakah mereka juga bertiga? Bertanya Argo Joyo Muranto mengerutkan keningnya Kenapa Argo Joyo itu dapat menebak bahwa Agung Sedayu datang bertiga? Tetapi maksud Argo Joyo Adalah tiga anak-anak muda Agung Sedayu Swandaru dan seorang laki yang mengaku bernama Sutojiyo Untunglah bahwa Muranto segera ingat pesan kita numetir Bahwa Agung Sedayu datang seorang diri ke rumahnya Maka jawabnya Sendiri Tuhan Agung Sedayu hanya seorang diri menurut penglihatanku Tetapi entahlah aku tidak tahu Apakah ia datang bersama kawan-kawannya Beruntunglah kalau aku dapat bertemu dengan setan itu Desis Argo Joyo Si Danti Katanya kepada kemenakannya Serahkan anak itu kepada aku Si Danti tersenyum Jawabnya Jangan seperti berbudurian runtuh paman Aku ingin menangkapnya hidup-hidup Membawanya kembali kepada depokan Dan mempertemukannya dengan Sekar Mirah Tetapi tidak dalam keadaan yang wajar Aku ingin supaya Sekar Mirah melihat Agung Sedayu akan aku ikat seperti anjing Aku pukuli sampai Sekar Mirah mau menerima aku sebagai suaminya Kau terlalu mementingkan dirimu sendiri Si Danti Kau tidak mengingat Bahwa kita berada dalam keadaan perang melawan pacang Persoalan-persoalan pribadi Akan dapat mengganggu bagi persoalan-persoalan yang lebih penting Si Danti masih saja tersenyum Tetapi kini ia tidak dapat menjawab kata-kata pamanya Kepada Wuranto ia berkata Ayo bawa aku kepadanya Kalau kau berhasil menunjukkan dimana Agung Sedayu berada Maka kau akan mendapat keris yang kau kehendaki Dan bukan itu saja Mungkin kau mempunyai beberapa permintaan Baik Tuhan Sahut Wuranto Marilah sebelum anak itu lari Mereka pun kemudian berjalan beriringan dengan tergesa-gesa Wuranto berjalan di paling depan dengan tegapnya Sekali-kali ia meloncat berlari-lari Seakan-akan Ia benar-benar segera ingin melihat Agung Sedayu itu tertangkap Di belakangnya Si Danti dan Argo Joyo berjalan sambil memperhatikan Wuranto Sambil tersenyum si Danti berkata lirik Lagaknya anak itu Seakan-akan ia sendirilah yang akan menangkap Agung Sedayu Ternyata ia lari pontang-panting ketika dikejarnya Argo Joyo tidak menjawab Tetapi dendamnya kepada Suto Chiyo Masih belum dapat dilupakannya Kalau nanti ia benar-benar bertemu dengan Agung Sedayu Maka sekali lagi ia ingin minta kepada si Danti Agar menyerahkan anak muda itu kepadanya Sebagai pelepas dendamnya Namun tiba-tiba dikepalanya melontar sebuah pertanyaan Bagaimanakah kalau Suto Chiyo itu Kini bersama Agung Sedayu itu pula Tanpa disengajanya ia berpaling Di belakang berjalan empat orang prajurit dengan senjata di lambungnya Tetapi bagi Argo Joyo Empat orang prajurit itu sama sekali tidak banyak berarti Apabila mereka benar-benar bertemu dengan ketiga anak-anak muda Yang ditemunya di perambanan itu Semakin dekat mereka dengan regol halaman rumah Agung Sedayu Maka hati mereka pun menjadi semakin berdebar-debar Muranto menjadi cemas Apakah Agung Sedayu benar-benar akan berhasil melepaskan dirinya Sedang si Danti dan Argo Joyo Menjadi cemas kalau anak itu telah meninggalkan rumahnya Sampai di muka regol halaman Muranto berhenti Ia menjadi ragu-ragu Dalam keraguan-keraguan itu terdengar si Danti bertanya Kenapa berhenti? Aku akan memanggilnya tuan Tak usah Kita masuki saja rumahnya Bagaimana kalau Agung Sedayu membawa beberapa orang kawan? Si Danti tersenyum Katanya Aku pun membawa beberapa orang kawan pula Tetapi Argo Joyo lah yang menyahut Panggil anak itu keluar Kita lebih baik tidak menampakkan diri Kita akan lebih mudah menangkapnya Apabila kita telah melihat orangnya Si Danti tidak membantah Pendapat itu baik juga agaknya Karena itu maka katanya kepada Muranto Bagaimana caramu untuk memanggilnya? Apakah ia akan keluar juga? Tunggulah tuan Aku akan membuat ia marah Si Danti tersenyum Katanya Lakukanlah Muranto itu pun kemudian berdiri di tengah-tengah regol halaman rumah Agung Sedayu Tetapi sebelum berteriak Sekali lagi ia berpaling kepada si Danti sambil berkata Tetapi tuan jangan melepaskan aku sendiri Aku akan dibunuhnya nanti Penakut Geram si Danti Aku disini Jangan takut Beberapa orang di belakang si Danti hampir tak dapat menahan tertawa mereka Melihat sikap Muranto Sedang Argo Joyo dengan garangnya berkata Lekas Jangan membuang waktu Muranto memandangi rumah itu lagi Dilihatnya pintu depan rumah Agung Sedayu tertutup Tetapi ia mengharap bahwa Agung Sedayu dan kawan-kawannya Telah melihatnya dari balik dinding Sekali lagi ia berpaling kepada si Danti Dan dilihatnya mata anak muda itu Hampir saja meloncat dari pelupuknya Muranto itu pun kemudian menengadakan wajahnya Dengan lantang ia berteriak Hei! Agung Sedayu! Kenapa kau bersembunyi? Hampir mati kepayahan aku menunggumu di perapatan Ayo! Kalau kau benar-benar jantan! Tidak segera terdengar jawaban dari dalam rumah itu Si Danti dan Argo Joyo menjadi gelisah Mereka masih berdiri di balik dinding halaman Sehingga mereka tidak melihat ke dalam halaman Agung Sedayu! Teriak Muranto kemudian Hei! Agung Sedayu! Kenapa kau tidak mengejarku terus? Aku menunggumu di perapatan Masih belum terdengar jawaban Dan Muranto berteriak lagi Hei! Kalau kau tidak berani keluar Jangan sebut dirimu Agung Sedayu Jangan sebut dirimu putra kisah dewa Dan jangan sebut dirimu adik untara Ayo! Keluarlah! Dada si Danti tiba-tiba berdesir Sedang jantung Argo Joyo terasa berderak Ketika mereka mendengar suara dari dalam halaman Wuranto! Jangan terlampau sombong Halaman ini cukup luas untuk mengadu liatnya kulit Kerasnya tulang Jangan lari! Marilah kita jajaki Siapakah yang jantan di antara kita? Tiba-tiba Muranto tertawa menyakitkan hati Dengan nada yang tinggi ia berkata Hahaha! Oh! Kau agaknya ingin menjebak aku hei! Ayo! Keluarlah dari regol halaman rumahmu Kalau kita berkelahi di dalam halaman Maka mungkin kau menyimpan kawan di dalam rumahmu yang jelek itu Ayo! Keluarlah! Kaukah yang akan menjebak aku? Apakah kau sudah mendapat kawan baru? Sehingga kau kembali lagi ke halaman ini? Hah! Jangan ingkar! Aku melihat kau sekali-kali berpaling Siapakah kawanmu hei! Persetan! Aku bukan pengecut! Ayo! Kemarilah! Sahut Muranto Namun dada si dantilah yang tidak tahan lagi Seakan-akan dada itu akan bengkah Ia bukan pengecut yang hanya berani bersembunyi Kemudian menyerang lawannya dalam kelingahan Karena itu maka terdengar giginya gemertak menahan diri Ternyata Argo Joyo pun Hampir-hampir tidak dapat menguasai perasaannya lagi Dengan paroh ia mengeram Jangan bermain sembunyi-sembunyian! Ayolah si danti! Kita selesaikan tikus itu! Si danti tidak menunggu ajakan berikutnya Cepat ia meloncat dari balik dinding regol hampir bersamaan dengan Argo Joyo Agung sedayu! Teriak si danti Kita bertemu kembali Apakah kau memang mencari aku? Oh! Sahut Agung sedayu Kaukah itu si danti? Dan yang satu itu Bukankah pamanmu yang bernama Argo Joyo? Apakah kau datang bersama gurumu kitambakwadi? Kata-kata itu terasa seperti bara api menyentuh telinga si danti Dengan gigi gemertak ia menjawab Agung sedayu! Jangan merasa dirimu jantan sendiri! Aku bersedia untuk sekali lagi melakukan perang tanding dengan jujur! Ayo turunlah! Kita berhadapan sebagai laki-laki! Terdengar Agung sedayu tertawa Nadanya menyakitkan hati Katanya Hahaha! Wuranto! Itukah minta seroyomu? Jangan hanya berbicara! Sahut Wuranto! Sekarang kau sudah berhadapan dengan lawanmu! Pengecut! Agaknya kau hanya berani bersembunyi di balik punggungnya! Jangan menghina! Aku terpengaruh oleh keadaan! Karena aku berada di dalam rumahmu tanpa izinmu! Jawab Wuranto! Si danti hampir tidak sabar lagi mendengar percakapan yang tidak ada ujung pangkalnya! Sekali lagi ia membentak! Sedayu! Ayo kita mulai! Agung sedayu terdiam! Tampaklah wajahnya menjadi tegang! Keringat dingin mengalir dari keningnya! Ia mendapat pesan dari gurunya! Untuk kepentingan yang lebih besar! Ia harus menghindari perkelahian kali ini! Ia harus masuk ke dalam rumahnya dan lari bersama-sama lewat pintu belakang dan meloncati dinding halaman belakang! Tetapi ketika ia melihat si danti telah berdiri di hadapannya! Tiba-tiba darahnya menggelegak! Hampir-hampir ia tidak dapat mengingat lagi apa yang harus dilakukan seandainya gurunya tidak berbisik dari balik dinding! Tinggalkan mereka! Cepat! Kita lari sebelum rencana ini bubra! Agung sedayu masih diam mematung! Bahkan tangan swandarru pun menjadi kemetar! Dengan penuh kekecewaan ia berkata Guru! Kenapa mereka tidak kita bantai sekarang? Bukankah guru dan kami berdua mampu melakukannya? Wuranto itu tidak lagi perlu mencari jalan untuk masuk ke dalam padipokan tambak wadi! Kau tidak ingin adikmu kembali? Dan apakah kau ingin melihat Jati Anong menjadi karang abang? Swandarru terdiam yang terdengar kemudian adalah suara si danti Turunlah atau aku akan naik ke rumahmu! Cepat Agung sedayu! Perintah gurunya dari balik dinding Katakan kepadanya Suatu ketika kau akan menerimanya menjadi tamumu Mulut Agung sedayu serasa terbungkam Namun Kiai Gringsing berkata Agung sedayu Taati perintah gurumu Maka Agung sedayu itu pun tidak dapat menolak lagi Ketika ia melihat si danti maju setapak Maka ia pun berteriak Si danti Kali ini aku berkeberatan merimamu Tetapi lain kali Aku harap kau sudi berkunjung ke rumahku lagi Agung sedayu tidak menunggu jawaban si danti Hatinya sendiri berguncang dasat sekali Karena ia harus meninggalkan lawan Bebu Yutanya itu Melihat Agung sedayu meloncat dan hilang di balik pintu Si danti terkejut bukan kepalang Sama sekali tidak disangkanya Bahwa begitu cepat Agung sedayu meninggalkannya dengan tergesa-gesa Ia mengharap bahwa Agung sedayu menerima tantangannya Dan berkelahi di halaman Namun tiba-tiba Agung sedayu berlari seperti tikus melihat kucing Justru karena itu Maka sejenak ia berdiri diam seperti patung Argo joyo terkejut pula Sifat anak itu sama sekali berubah dari sifat Agung sedayu yang ditemunya di perambanan Yang melihat ujung senjata dengan tengadah Apalagi anak muda yang bernama Sutojiyo Tetapi adalah menghirankan Kalau kali ini Tanpa malu-malu Agung sedayu itu meloncat berlari sifat kuping Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah Api di Bukit Menoreh Pada episode berikutnya Sampai Jum-pa 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 Jum-pa